Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami disini akan mempresentasikan mengenai rancangan pendidikan kelas kandungan untuk memenuhi tugas tengah penunggar Matangudah Kajian Problematika Pendidikan Matematika yang diampu oleh Ibu Ekan Simulan MCD Yang berjudul Analisis Keseluruhan Sistema pada Model Pengalamanan Diskomunik Dalam Memahami Matari Trigonometri Soal Sopo Andal Manjir Ketukurah Dengan abstrak, yaitu fakta jelapangan menunjukkan bahwa materi trigonometri merupakan salah satu materi yang kurang disimai oleh uriswa Hal ini juga berpengaruh pada hasil belajar ura pada materi trigonometri yang rendah Dan nilai UN tahun 2015 sampai dengan 2017 pada materi trigonometri masih sangat rendah dan selalu mengalami kepentingan Perjuang penelitian ini untuk menganalisis apasada keseluruhan sisma pada model pengalamanan diskomunikasi dalam memahami materi trigonometri Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitasif wujud deskriptif Subjek jala penelitian ini adalah 22 siswa dari 33 siswa kelas 10 Ipan Maku Eksum Analisis Kurah Pada tahun pelajaran 2021-2022 semester genap Dengan data yang dikumpulkan berupa tes dan melalui cara Tes dilakukan untuk memetakan keseluruhan sisma serta sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil subjek Sedangkan melalui cara untuk mengidentifikasi keseluruhan sisma pada materi trigonometri Dengan model pengalamanan diskomunikasi penelitian ini adalah Analisis data yang dilakukan yaitu melalui resursi data, penelitian data, dan kesimpulan Kemudian kata kunci yang kami ambil yaitu adalah Analisis kesehatan, discovery learning, dan trigonometri Kemudian untuk sebagian yang dilakukan Matematika adalah suatu ilmu yang sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari Matematika merupakan mata pelajaran yang diberikan mulai dari semua dasar sampai percuma tinggi Menurut Paris Jauh 2015, matematika merupakan pengetahuan tentang pola dan pengetahuan jalan atau pola pikir Suatu seni, bahasa, dan alat-alat pun Matematika sebagai alat yang mengandung makna bahwa matematika dapat dipergunakan sebagai alat untuk Membantu menyelesaikan permasalahan baik kemampuan dalam matematika maupun masalah ilmu lainnya Sehingga hal ini menunjukkan Untuk membekali, siswa agar dapat menggunakan pengetahuan berbeda logis, sistematis, analisis, kreatif, dan kreatif Matematika merupakan salah satu sarana dalam mempecahkan masalah kehidupan di hari-hari Dalam mempelajari matematika, dikenalkan ruangan yang luas dan sebuah pemikiran yang logis Dan hanya membaca saja Bahasa yang digunakan di dalam matematika adalah bahasa simbol yang berlaku secara umum dan menurut awal di Jauh Oleh karena itu, perlunya pemahaman yang lebih jauh dan luas menjalani konsep di dalam matematika Nah, menurut Sejono, 1984 dalam mempelajari matematika, siswa mempercayai dasar penilitan Di antaranya A. Kesulitan dalam menggunakan konsep B. Kesulitan belajar dalam menggunakan prinsip Dan C. Kesulitan dalam menggunakan masalah berbeda verbal Berdasarkan data pusat penilaian pendidikan kemendik Menunjukkan bahwa UN Matematika yang selalu mengalami penuhungan Misalnya, pada tahun 2015 nilai rata UN Matematika SMA jurusan IPA adalah 59,17 Kemudian untuk SMA jurusan IPA adalah 55,76 Dan pada SMA jurusan bahasa 46,04 Sementara itu, pada tahun 2017 Angka ratanya 36,46 untuk SMA jurusan IPA Kemudian 35,00 untuk SMA jurusan IPA Dan 32,72 untuk SMA jurusan bahasa Menurut Hermione dan Nurdin 2020 Hasil survei visa 2015 Indonesia berada pada peringkat 62 dari 70 Dan pada tahun 2018 Indonesia berada pada peringkat 67 dari 70 hingga negara Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam memahami Pembelajaran Matematika di Indonesia masih bergolong sangat rendah Ada pun materi pada jenjang SMA yang membuat siswa ketulitan Antara lain, yaitu materi trigonometri Hal itu terlihat dari UN Pada tahun 2015 sampai 2017 Pada presentase siswa yang menjawab benar Dalam materi trigonometri selalu rendah dari tahun ke tahun Banyak faktor penyebab kesulitan dalam belajar Menurut Abdul Rahman, 1996 Karakteristik siswa di dalam kesulitan mempelajari Matematika antara lain Bisa dibaca sendiri ya Di sini ada poin 1 Sukai dengan poin 8 Saya baca nomor 1 saja Adanya gangguan dalam peninggungan keruangan Antara lain Atas-bawah Di rendah Punca dasar Awal-akhir Dan Depan belakang Kemudian Kita lanjutkan pada fakta di lapangan Menunjukkan bahwa Dalam proses pembelajaran di kelas Maksudnya menekanikan pengetahuan konsep yang dipelajari Sedangkan semampuan siswa memahami secara mensual Hanya diberikan di mana dalam penuh yang singkat Sehingga siswa merasa ketulitan dan sering membuat kesalahan Dalam pengecahan sebuah masalah yang telah diberikan Salah satu contoh mengenai pembelajaran pada materi trigonometri Karena materi trigonometri merupakan konsep atau pelajaran yang kurang lebih baik oleh siswa Oleh karena itu penggunaan model pembelajaran yang sesuai dalam menerapkan setiap konsep pada materi matematika sangat disarankan Sehingga mempermudah siswa dalam menyelesaikan satu permasalahan matematika Salah-salahnya pada materi trigonometri Model pembelajaran yang disarankan untuk ditetapkan di dalam kurikulum 2013 Dan sangat berhasil melupakan Jambahnya merupakan model discovery learning Menurut Yawati pada tahun 2012 Discovery learning atau yang dikenal dengan Sebutan pembelajaran penampuan adalah Suatu pembelajaran di mana guru berkenan menyatakan persoalan Membimbing siswa untuk menemukan Menyelesaikan persoalan tersebut dengan cerita-cerita Atau kedalaman menarik juga Siswa sehingga siswa mengikuti petunjuk Dan dapat menemukan sendiri penyelesaiannya Sedangkan menurut Jolien Pada tahun 2012 Pembelajaran discovery learning Yaitu suatu titel pembelajaran yang dinama Dimana siswa membangun sendiri pengetahuan mereka Melalui eksperimen Dari suatu makalah Real and error Yang dilandasi dari suatu aturan tertentu Untuk mengerik sebuah kesimpulan dari penyelesaian Yang telah dilakukan Kemudian langkah-langkah dari Model pembelajaran discovery learning Yang ini sendiri Yaitu adalah Yang pertama Simulation Kemudian problem statement Dan yang ketiga Data collection Dan yang keempat Verification Dan yang terakhir adalah Generalisasi Beberapa penelitian Yang telah menganalisis Kepulitansi Dua dalam memahami Materi trigonometri Seperti yang dilakukan oleh Fajri dan Huda Pada tahun 2012 Dan Jati Sunda Beserta Nahdi Pada tahun 2019 Kemudian penelitian Tentang pengaruh model discovery learning Pada materi trigonometri Telah dilakukan oleh Nafita Sari Dan kawan-kawan Pada tahun 2016 Ahmad dan kawan-kawan Pada tahun 2015 Kolik dan kawan-kawan Pada tahun 2022 Rahim Nid Tahuddin Pada tahun 2018 Ahmad pada tahun 2015 Nafitri dan Prihaswari pada tahun 2020 Arifuddin Dan kawan-kawan Pada tahun 2016 Dan Nugraha Serta Sari Pada tahun 2017 Dari penelitian-penelitian terlalu Belum ada yang meneliti Tentang analisis Kepulitansi Pada model pembelajaran Discovery Learning Dalam memahami Mandari trigonometri Kelas 10 Azam Anexiter Pada hari itu Kami mengambil Juga Kemudian Metode Dalam penelitian ini Menggunakan penyekatan Kualitatif Dengan jenis Deskriptif Yang bertujuan Untuk menganalisis Keseluruhan Pada model pembelajaran Discovery Learning Dalam memahami Mandari trigonometri Hal ini Dikaitkan pada Kejadian Atau fenomena Yang terjadi Di lapangan Dengan memanfaatkan Data kualitatif Dan mendeskriptikannya Pada penelitian ini Akan dilakukan Analisis Keseluruhan Siswa pada model Pembelajaran Discovery Learning Dalam memahami Materi trigonometri Pada kelas 10 SMA Negris Satu Subjek Jual penelitian ini Adalah 22 Siswa Dari 31 Kelas Kelas 10 Ipah 1 SMA Negeri Seluruh Pada tahun Peacara 2021 2022 Pada Sempat Gerak Prosedur Dalam penelitian ini Terdiri dari Tiga tahap Yaitu Tahap yang pertama Adalah Tahap Persiapan Dimana peneliti Menyusun Rancangan Penelitian Menentukan Komjek Dan Lokasi Penelitian Okses Mati Awal Dan Pengajuan Proposal Serta Mengembangkan Instrumen Kemudian Yang kedua Adalah Tahap Pelaksanaan Dimana Siswa Diberi Materi Tribunopetri Menggunakan Pembajaran Digital Learning Melakukan Pengkualitas Kemampuan Pemahaman Konsematis Dan Melakukan Wawancara Terhadap Projek Penelitian Dan Yang terakhir Atau Yang ketiga Adalah Tahap Akhir Pada Penelitian Akan Menjadi Konsepiga Dan Menganalisis Jata Yang Dalam Pemilihan Projek Penelitian Maka Penelitian Berdasarkan Dari Tiga Empat Kriteria Yang pertama Adalah Sesuai Yang telah Medisi Mengikuti Tes Materi Trigonometri Kemudian Yang kedua Adalah Jawaban Sesuai Mewakili 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 Indikator Kesulitan Menggunakan Konsep Kesulitan Menggunakan Prinsip Serta Kesulitan Mengenangkan Masalah Dalam Dari Serbal Cerita Kemudian Yang ketiga Adalah Siswa Yang Operasi Dua Wajah Lain Dan Yang terakhir Adalah Siswa Yang Dijamin Originalitas Jawabannya Data Dianalisis Melalui Reduksi Data Penyakian Data Dan Kesimpulan Data Yang diperoleh Selagi Diterianglasi Menggunakan Trianglasi Laku Pemudian Kredit Dijita Data Dilakukan Dengan Trianglasi Waktu Yaitu Memberikan Masalah Yang setara Dengan Soal Tes Pada Setiap Subjek Di Waktu Yang Berbeda Yang Dilakukan Pada Saat Wawcara Dengan Setiap Subjek Di Wawancara Dan Dijita Ujung Menyelesa Masalah Langsung Langsung Di Hadapan Banali Baik Itulah Presentasi Dari Kami Mohon maaf Bila ada Salah-salah Kata Atau Dijikan Wassalamualaikum Wabarokat Dijikan Sampai Tampai � Bila Dijikan Terima kasih.